Setan Harpa Jilid 20 Waktu itu Tai Hek Chin Kun benar-benar telah bertekad untuk beradu jiwa, di tengah bentakan yang amat nyaring, bagaikan orang kalap saja ia menubruk ke depan, sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Ketua dari perguruan Santian Bun itu memperdengarkan suara tertawa yang menyeramkan, tampaknya ia telah menduga akan tindakan tersebut. Sementara itu, Fang Pak Bun telah menggetarkan pula pedangnya sambil melancarkan sebuah serangan yang amat dasyat. Tai Hek Chin Kun maupun Fang Pak Bun hampir boleh dikata menyerang dalam waktu yang bersamaan, tapi cahaya putih segera berkelebat lewat, tahu-tahu ketua dari perguruan Santian Bun tersebut sudah melepaskan diri dari seragapan gabungan itu. Gerakan tubuhnya ini sangat cepat dan enteng, tahu-tahu ancaman dari Tai Hek Chin Kun serta Fang Pak Bun tersebut sudah mengenai sasaran yang kosong. Sambil tertawa dingin, ketua dari perguruan Santian Bun itu berseru, kalian berdua kenapa mesti beradu jiwa denganku? Meskipun kalian kehilangan Om Bun Kim, aku toh juga kehilangan seorang wakil ketua, apakah hal ini tak bisa dikatakan sebagai impas enak betul kalau bicara teriak Tai Hek Chin Kun dengan penuh rasa gram? Akanku pertaruhkan selembar nyawa tuaku ini untuk beradu jiwa denganmu apa gunanya? Belum habis ia berkata, seperti harimau yang terluka Tai Hek Chin Kun telah menubruk ke depan sambil melancarkan sebuah serangan dasyat, pukulan itu bukan saja amat dasyat, jurus serangannya juga aneh dan tanggung. Fang Pak Bun membentak ke eras, dia pun ikbut menyerbu ke gelanggang sambil melancarkan serangan kilat. Baik Tai Hek Chin Kun maupun Fang Pak Bun, kedua-duanya sudah mempunyai maksud untuk beradu jiwa, mereka tak ambil peduli lagi apa yang bakal menimpa diri mereka berdua. Menyaksikan kesemuanya itu, ketua dari perguruan Santian Bun tersebut segera membentak. Tampaknya sebelum ampus kalian berdua belum puas? Tai Hek Bek Chin Kun maupun Fang Pak Bun tidak menjawab seruannya itu, mereka malahan menyerang makin kalap. Bagus, bagus sekali seru ketua dari perguruan Santian Bun semakin naik darah, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji kepada kamu berdua di tengah seruan tersebut. Secara beruntun telapak lengannya diayunkan ke depan melancarkan tiga buah serangan dasyat. Semua serangan itu dilancarkan bukan saja dengan jurus-jurus yang aneh dan sakti, bahkan dikombinasikan pula dengan gerakan tubuhnya yang cepat, kedasyatannya betul-betul mengerikan hati. Dalam waktu singkat, berkobarlah suatu pertarungan sengit yang melibatkan ketiga orang itu. Mendadak suatu bentakan nyaring yang memekikan telinga menggetarkan sukma, menyusul kemudian. Belah aam dalam suatu benturan yang sangat keras itu, tubuh Fang Pak Bun mencelat ke belakang dan muntah-muntah darah segar, ia tak sanggup bangkit lagi. Menyaksikan kejadian itu Tai Hek Chin Kun menjadi terkesiap, peluh dingin mulai bercucuran membasahi sekujur tubuhnya. Mendadak ketua dari perguruan Santian Bun itu maju menyerang dengan suatu gerakan tubuh yang aneh dan cepat, lali secepat kilat ia melancarkan dua buah serangan berantai. Kelihayan ilmu silat yang dimiliki ketua dari perguruan Santian Bun ini betul-betul mengerikan sekali, sekalipun harus menghadapi kerubutan dua orang jago sekaligus, Ternyata Fa Wok Pak Bun yang memiliki tenaga dalam paling cetek telah terluka lebih dulu di tangannya. Dengan demikian sudah barang tentu tenaga dalam yang dimiliki Tai Hek Chin Kun lebih-lebih tak bisa mengatasi kelihayan lawannya lagi. Tapi waktu itu dia sudah nekat dan berniat untuk berada jua, karena kenetadannya ini, ternyata untuk sesaat pun ketua dari perguruan Santian Bun pun tak bisa banyak berkutik terhadapnya. Dalam waktu singkat, puluhan jurus kembali sudah lewat. Tiba-tiba, dalam suatu bebetulan keras kembali terjadi, Am menyusul kemudiban berkumandang jerit kesakitan yang memilukan hati. Sambil muntah-muntah darah segar, tubuh Tai Hek Chin Kun mencelat ke tengah udara dan terjatuh ke dalam jurang. Sekalipun Tai Hek Chin Kun terhajar oleh sebuah pukulannya namun perempuan misterius ketua dari perguruan Santian Bun sendiri pun terhajar pula oleh pukulan Tai Hek Chin Kun. Dengan susah payah ia berusaha untuk tetap berdiri kemudian sambil tertawa dingin selangkah demi selangkah berjalan menghampiri Fang Pak Bun, mencengkeram tubuhnya dan mengangkatnya ke udara. Hahaha, lebih baik kau turun juga ke bawah teriaknya sambil tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. Tubuh Fang Pak Bun yang sudah terangkat ke udara itu, dengan cepat dilemparkan ke dalam jurang tersebut. Kemudian ia mendongakan kepalanya dan tertawa tergelak lagi, suara tertawanya sangat menyeramkan. Membuat siapapun yang mendengar merasa bulu-buduknya pada bangun berdiri. Yee, peristiwa ini memang cukup mengembirakan hatinya, karena ia berhasil menyingkirkan sumber bencana dari muka bumi, ini berarti selanjutnya ia tak usah khawatir apa-apa lagi. Jurang itu tak terhitung dalamnya, siapa yang bisa hidup setelah terlempar ke dalam jurang tersebut. Bapak 62 Apakah Hong Bun Kim telah tewas? Apakah Tai Hek Ching Bun serta Fang Pak Bun telah terkubur pula di dasar jurang yang puluhan laksa kaki dalamnya ini? Andai kata semuanya itu merupakan kenyataan, hal itu sungguh merupakan suatu peristiwa yang tragis. Pian tak akan membiarkan dendam berdarah ini lenyap tak berbekas, ibarat batu yang tercebur di dalam samudera, kalau tidak, bukankah kejahatan akan semakin merajalillah dalam dunia ini? Begitulah, ketika Hong Bun Kim termakan oleh pukulan dari ketua perguruan Santian Bun yang mahadasyat itu sehingga tubuhnya mencelat ke tengah udara, ia segera jatuh tak sadarkan diri. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya ia tersadar kembali dari pingsannya dalam keadaan kesakitan hebat, pelan-pelan ia teringat kembali akan semua peristiwa yang telah menimpa dirinya. Ia masih ringat ketika ketua perguruan Santian Bun turun tangan keji kepadanya, dia pun masih ingat dia. Bersama Lui Tian Chiu terlempar ke dalam jarang untuk selanjutnya apapun tak teringat lagi olehnya. Jangan-jangan aku sudah mati demikian ia mulai berpikir dalam hatinya. Berpikir sampai di situ, sinar matanya Mu'iai celingukan ke sana kemari untuk mencari tahu keadaan yang sesungguhnya, ternyata ia berada dalam sebuah ruangan batu. Ia tak bisa berpikir, kenapa ia bisa berada di sini, kenapa ia bisa berada dalam ruangan batu semacam ini, sebab dari kesemuanya itu terbukti sudah kalau dia belum mati, ia masih hidup segar bugar di dunia ini. Sementara dia masih melamun, tiba-tiba terdengar suara langkah manusia berkumandang memecahkan keheningan. Dengan cepat Ong Bun kita berpaling keluar pintu ruangan batu itu, ia saksikan seorang nona berbaju putih sedang berjalan mendekat dengan langkah yang lemah gemulai. Sekali lagi Ong Bun Kim tertegun dibuatnya. Nona berbaju putih itu berusia antara 15-16 tahunan, dia mempunyai sepasang kepang yang panjang, wajahnya tidak terhitung cantik tapi mukanya yang bulat telur terasa manis sekali. Sambil tersenyum dia berjalan mendekati pembaringan Ong Bun Kim, senyuman manis yang menghiasi bibirnya membuat dia tampak menarik, uniuk sesaat lamanya Ong Bun Kim berdiri termangu-mangu sambil menatap wajahnya itu. Ia berjalan ke hadapan Ong Bun Kim lalu menegur. Kau sudah sadar cukup lama? Suaranya merdu merayu membuat orang serasa terbuai ke dalam impian. Ong Bun Kim tertegun oleh pertanyaan itu jawabnya kemudian, aku baru saja sadar, apakah-apakah kau yang telah menolong aku betul, sambil tersenyum Nona berbaju putih itu mengangguk. Ong Bun Kim ingin melompat bangun, tapi Nona berbaju putih itu segera mencegahnya sambil berkata, Jangan bangun dulu, luka yang kau derita belum sembuh, luka semacam itu paling pantang untuk sembarang bergerak Nona. Banyak terima kasih atas pertolonganmu kata Ong Bun Kim dengan penuh luapan rasa terima kasih. Tak usah berterima kasih kepada ku kemana larinya yang seorang lagi luka yang dideritanya tidak berada di bawah keadaan lukamu. Mungkin jauh lebih parah malah, sekarang dia sedang merawat lukanya dalam ruangan lain, mendengar perkataan itu, paras muka Ong Bun Kim segera berubah hebat sekali. Jadi dia masih hidup di dunia ini benar bagaimana jalannya cerita sehingga Nona berhasil menolong diriku. Dua hari berselang aku mendengar suara pertarungan berkumandang dari atas sana, cerita Nona berbaju putih. Itu, ketika aku masih berdiri di bawah jurang sana, ku saksikan kalian berdua terjatuh dari atas sana, jadi tempat ini letaknya terada di dasar jurang tersebut tanya Ong Bun Kim. Benar. Bukankah kalian kena dihajar oleh ketua dari perguruan Santian Bun sehingga terjatuh ke dalam jurang dari mana kau bisa tahu tanya si anak muda itu dengan hati terperanjat. Nona berbaju putih itu segera tertawa. Kecuali kalian semua, masih ada beberapa orang yang kena dihajar pula sehingga terjatuh ke dalam jurang ini, tapi tenaga dalam yang dimiliki orang-orang itu terlampau cetek. Kebanyakan mereka tewas setelah terjatuh ke dalam jurang ini, belum habis si Nona berbaju putih itu bercerita, tiba-tiba dari luar pintu berkumandang lagi suara seorang perempuan. Si Ok Him, luka yang diderita sau hiap itu belum sembuh, kenapa kau malahan mengajaknya untuk banyak bicara mendengar teguran tersebut? Paras muka Nona berbaju putih itu segera berubah menjadi merah padam karena jengah, kepalanya kontan saja tertunduk rendah-rendah. Siapa di situ tanpa terasa Ong Bun Kim bertanya dengan perasaan bergetar keras. Ibuku jawab Nona berbaju putih itu cepat kemudian dengan nyaring dia menyahut, Ibu, aku sudah tahu berikan obat tadi kepadanya agar dimakannya. Baik, Ibu Seraya mengiakan, dari dalam sakunya Nona berbaju putih itu mengeluarkan sebutir pil dan diserahkan kepada Ong Bun Kim sambil memberi tanda agar pemuda itu bersedia untuk menelannya. Dengan perasaan berterima kasih Ong Bun Kim memandang sekejap ke arahnya, kemudian baru menerima pil tersebut dan ditelannya. Ketika Ong Bun Kim telah menelan pil tersebut, secara beruntung Nona berbaju putih itu menotok kembali beberapa buah jalan darah penting di tubuh anak muda tersebut, bakau saja kira menotoknya amat jitu dan cekatan, tenaga dalam yang dimiliki pun amat sempurna, hal mana jauh berada di luar dugaan Ong Bun Kim. Setelan menelan obat dan memperoleh pengobatan dari Nona berbaju putih itu, luka yang diderita Ong Bun Kim praktis telah sembuh kembali, kesehatan tubuhnya pulih kembali seperti sedia kalah, dan ia pun melompat turun dari atas pembaringan. Nona banyak terima kasih atas budi pertolonganmu katanya sambil memberi hormat kepada gadis tersebut. Ak-ah-ah. Hanya persoalan sekecil ini, buat apa kau mesti memikirkannya dalam hati, apakah aku boleh mengunjungi ibumu boleh saja, tapi, apakah kau tidak menjenguk dulu sahabatmu itu sahabat? Dengus Ong Bun Kim sambil tertawa dingin, kau anggap orang itu adalah sahabatku apakah bukan? Tepat sekali perkataanmu itu, dia bukan saja sahabatku, bahkan masih terhitung seorang musuh besarku apa. Dia adalah musuh besarmu. Rupanya Nona berbaju putih itu merasa terkejut sekali, dengan sepasang metal, terbelalak lebar di tatapnya wajah Ong Bun Kim itu tanpa berkedip. Betul, dia adalah musuh besarku jawab Ong Bun Kim, ia telah membunuh ayah ibuku, sungguh kalau begitu, kau hendak membunuhnya yaa, aku sangat benci kepadanya, aku ingin menghirup darahnya, memakan daging tubuhnya, Tentu saja dia harus kubunuh dengan termangu-mangu Nona berbaju putih itu menatap tajam wajah Ong Bun Kim sekian waktu, akhirnya dia berkata lagi, Tapi luka yang dideritanya belum sembuh kembali, aku bisa menunggu sampai luka yang dideritanya sembuh kembali baru membunuhnya Nona lebih baik, sekarang bawalah aku untuk berjumpa dengan ibumu, Nona berbaju putih itu manggut-manggut, dia lantas berjalan keluar dari pintu ruangan lebih dulu diikuti Ong Bun Kim dari belakang. Setelah keluar dari pintu ruangan, mereka tiba di sebuah ruangan yang luas, Nona berbaju putih itu segera berbelok ke dalam sebuah pintu batu yang lainnya. Ong Bun Kim tidak menyangka kalau dalam ruangan bawah tanah tersebut, ternyata terdapat arsitek bangunan yang begini menakjubkan. Sementara itu mereka sudah tiba di depan sebuah pintu ruangan, Nona berbaju putih itu segera maju mengetuk pintu, kemudian serunya, Ibu, saw hiap ini ingin sekait berjumpa denganmu suruhlah dia masuk Nona berbaju putih itu memandang sekejap ke arah Ong Bun Kim, tiba-tiba ia menempelkan bibirnya di sisi telinga pemuda itu dan berbisik, Andai kata kau menyaksikan sesuatu yang aneh atau seram nanti, aku harap kau jangan menunjukkan sikap terkejut Ong Bun Kim tertegun, ia tidak habis mengerti terhadap ucapan tersebut, namun kepalanya dianggukan juga. Pelan-pelan Nona berbaju putih itu mendorong pintu dan berjalan masuk ke dalam. Ong Bun Kim menjumpai suasana dalam ruangan batu itu gelap gulita. Sekali lagi ia dibikin tertegun oleh suasana di tempat itu, tapi ia tidak berdiam lama sambil membesarkan nyalinya dia berjalan maju lebih ke depan, dalam kegelapan lamat-lamat ia masih dapat melihat bahwa tempat itu adalah sebuah kamar tidur. Di depan pembaringan terdapat sebuah bangku sesosok bayangan hitam duduk di situ. Dengan tubuh agak menggigil Ong Bun Kim maju tiga langkah ke depan, kemudian sambil memberi hormat katanya. Bu ampu Ong Bun Kim sengaja datang untuk menyampaikan rasa terima kasih ku atas budi pertolongan yang telah ku terima. Hanya persoalan sekecil itu harap kau jangan memikirkannya selalu di dalam hati, silahkan duduk Ong Sauhiaplah menunjuk sebuah kursi di hadapannya. Terima kasih sahut Ong Bun Kim sambil duduk. Setelah itu pemuda tersebut duduk, baru mendongakan kepalanya memandang ke depan, tapi apa yang kemudian terlihat hampir saja membuat si anak muda itu menjerit keras. Ternyata perempuan yang duduk di hadapannya itu memiliki selembar wajah yang menakutkan sekali, baik di atas wajahnya maupun pada hidung dan bibirnya seakan-akan telah terbakar sehingga kulitnya mengelupas, daging merah yang bercampur darah tampak menghiasi wajahnya di sana-sini, ini menyebabkan wajahnya betul-betul menakutkan sekali. Siapa yang tidak akan terkejut setelah menyaksikan raut wajah sejelek dan seseram ini? Dalam pada itu, perempuan jelek itu telah tertawa getir, katanya, Bukankah wajahku tampak menakutkan sekali Ong Bun Kim merasakan hatinya bergetar keras? Bukan menjawab dia malahan balik bertanya, Aku lihat wajah ciampu telah dirusak orang, Bukankah demikian betul kau si Ong? Apakah ayahmu juga seorang jago dari dunia persilatan benar? Apakah kau mempunyai hubungan yang erat dengan Suhaibong Hek, manusia latah dari empat samudera, Ong Siliat? Dia adalah ayahku, jawab Ong Bun Kim dengan perasaan bergetar keras. Sekujur tubuh perempuan bertampang jelek itu segera menggigil keras, katanya agak gemetar, Oh, jadi, jadi Ong Siliat adalah ayahmu betul, apakah ciampu kenal dengan ayahku perempuan bermuka jelek itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya sambil tertawa getir. Entahlah, cuma aku tahu manusia macam apakah dirinya, itu, apakah kau datang ke perguruan Santian Bun untuk menuntut balas benar? Kau titik kau, dari mana kau bisa tahu? Bukankah ketua dari perguruan Santian Bun telah membinasakan ayahmu? Benar aku lihat tenaga dalam yang kau miliki masih belum dapat menandingi kelihayaan dari ketua perguruan Santian Bun. Betul ketua dari perguruan Santian Bun. Benar-benar telah membinasakan ayah ibumu. Benar kau tahu dia bernama siapa? Aku tidak tahu kalau begitu ku beritahukan kepadamu. Dia bernama Lui Tian Chiu. Mendengar nama tersebut, sekujur badan Ong Bun Kim bergetar keras karena luapan emosi. Bukan, dia bukan Lui Tian Chiu sahutnya. Sebab Lui Tian Chiu tidak lebih hanya wakil ketua dari perguruan Santian Bun apa, dia hanya seorang wakil ketua saja. Benar perempuan berwajah jelek itu duduk termangu-mangu, entah apa yang sedang dipikirkannya ketika itu. Entah apa pula yang sedang ia pertimbangkan. Lama-kelamaan Ong Bun Kim merasa tidak sabar pula, tiba-tiba ia bertanya. Kenapa kau bisa mengetahui segala sesuatunya dengan sejelas ini? Apakah kau pun salah seorang anggota perguruan Santian Bun benar terhadap perempuan ini? Ong Bun Kim menaruh suatu kesan yang mendalam sekali, dia tak tahu apa sebabnya perempuan itu sampai berdiam di tempat seperti ini. Dia pun tak tahu kenapa wajahnya bisa dirusak sehingga hancur menjadi begitu ruak. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa dia bertanya lagi. Ciam Pua, siapa yang telah merusak wajahmu perempuan berwajah jelek itu tertawa getir. Bukan hanya wajahku saja yang rusak, sepasang mataku juga telah dikorek keluar katanya. Haa saking kagetnya Ong Bun Kim menjerit tertahan, sampai sekarang dia baru mengerti kenapa. Sepalang mata perempuan itu bisa cek undek ke dalam, ternyata biji matapnya telah dikorek orang. Setelah tertawa getir, kembali katanya. Kaku dibicarakan, mungkin kau tak akan percaya, orang yang telah mencelakai diriku ini tak lain adalah suamiku sendiri, apa? Suamimu. Jadi, jadi dia telah mencelaka dirimu. Siapa-siapa sama suamimu itu Lui Tian Chiu apa Ong Bun Kim menjerit keras-keras, hampir saja tubuhnya melompat bangun dari atas kursi, sebab perkataan tersebut benar-benar telah menggetarkan perasaan Ong Bun Kim. Untuk sesaat lamanya, si anak muda itu hanya memandangi perempuan tersebut dengan perasaan terkesiap, sebab ucapannya itu bukan saja di luar dugaannya, bahkan membuat hatinya merasa terperanjat sekali. Kau, kau tidak percaya tanya perempuan berwajah jelek itu. Bu Ampue bukannya tidak percaya, tapi aku sedang berpikir, kalau kau mengatakan Lui Tian Chiu adalah ketua dari perguruan San Tian Bun itu, berarti kau adalah nyonya ketua benar lantas, mengapa dia telah mencelakai dirimu lantaran seorang perempuan, dan perempuan itu adalah Ye Wu Hei Kian Wa, perempuan genit berjiwa cabul, Chiu Lili. Aku pikir perempuan yang kau maksudkan itu tentulah ketua dari perguruan San Tian Bun yang sekarang ini kemungkinan besar memang demikian, konon di masa lalu si perempuan genit berjiwa cabul Chiu Lili amat mencintai ayahmu, bahkan tergila-gila kepadanya, tapi ayahmu tak pernah memandang sebelah mata pun terhadap cinta kasihnya itu, dia memang berwajah cantik dan bertubuh montok, ketika gagal memperoleh cinta balasan dari ayahmu, dari cinta tumbuhlah menjadi rasa benci, ternyata timbul dendamnya untuk membunuh ayahmu. Maka dia pun berkomplot dengan Lui Tian Chiu. Sebenarnya aku tidak tahu tentang kejadian tersebut, kemudian dari mulut seorang anggota perguruan ku baru ku ketahui duduk persoalan yang sebenarnya, gara-gara persoalan itu kami menjadi cecok dan berselisih paham, ternyata akibat dari percecokan itu dia malah secara berani dan terang-terangan membawa Chiu Lili pulang ke rumah A.A. Sungguhkah telah terjeba di peristiwa sedemacam ini? Tanya Ong Bun Kim dengan wajah berubah hebat. Benar pertemuan itu menghela nafas sedih, berbicara soal kecantikan, wajahku tidak berada di bawah kecantikan Chiu Lili tapi aku tidak habis mengerti kenapa suamiku bisa jatuh cinta kepadanya. Mungkin Chiu Lili memang mempunyai dasar kecabulan sehingga tekniknya bermain cinta di atas pembaringan jauh lebih hebat dan pintar daripada aku, sehingga hal mana membuat suamiku terpesona, Yah, kemungkinan besar memang begitu, Ong Bun Kim manggut-manggut, memang tak sedikit terjadi peristiwa semacam ini, seorang laki-laki yang sudah beristri ternyata terpikat kembali oleh perempuan cabul. Perempuan berwajah jelek. Itu. Manggut-manggut, kembali katanya. Perjumpaan perempuan genit berjiwa Chiu Lili dengan Lui Tian Chiu ini ibaratnya kayu kering bertemu dengan api, bukan saja mereka tidak pandang sebelah mata pun kepadaku, bahkan seringkali bercumbu rayu secara menyolok di depan mataku sendiri. Dalam keadaan begini aku tahu bahwa marah pun tak ada gunanya, karenanya aku pun hanya membungkam diri belaka. Lama-kelamaan sikap Chiu Lili makin berani, ternyata dia telah menganggap diriku sebagai duri dalam matanya, suatu hari aku dengar mereka sedang berunding untuk mencelakai ayah ibumu, Chiu Lili menyuruh Lui Tian Chiu menampilkan diri dan memikat diri Xiao Hui Un, agar usaha mereka untuk turun tangan bisa lebih gampang memperoleh hasil. Aku yang mendengar rencana busuk mereka itu segera menampilkan diri untuk menghalangi perbuatan mereka itu, tapi agaknya Lui Tian Chiu telah terpengaruh oleh Chiu Lili, bukan saja nasihatku tidak digubris, bahkan sepasang mataku dikorek keluar, wajahku dirusak dan tubuhku dilemparkan ke dalam jurang ini, sungguhkah telah terjadi peristiwa ini seru Ong Bun Kim sambil menahan geramnya. Benar, padahal waktu itu aku sedang mengandung, untung saja ketika terjatuh ke dalam jurang, tubuhku tercebur ke dalam kolam air di sini sehingga nyawaku berhasil diselamatkan oleh seorang manusia aneh yang menghuni dalam gua ini, kalau dihitung dengan jari AAAI. Sudah 15 tahun peristiwa itu berlangsung. Ong Bun Kim kembali menggigip bibirnya menahan luapan emosi dalam hatinya. Perbuatannya sungguh mengerikan sekali, hatinya betul-betul teramat kejam, siampu kau ingin membalas sedendam tidak tentu saja ingin, cuma sepasang mataku sekarang telah buta, bagaimanapun juga tak mungkin bukanku suruh putriku untuk pergi membunuh ayah kandungnya sendiri. Tiba-tiba Ong Bun Kim bangkit berdiri, lalu kepada gadis berbaju putih itu katanya, aku hendak menengok orang yang terluka itu. Bapak 63 bukankah dia adalah musuh besar mutanya perempuan berwajah jelek itu? Benar siapa namanya Ong Bun Kim berpikir sebentar, lalu menggulengkan kepalanya berulang kali. Entahlah, aku sendiri pun kurang tahu. So Kim, bawalah dia ke sana perintah perempuan bertampang jelek itu kemudian. Baik, ibu perempuan berbaju putih itu pun membawa Ong Bun Kim menuju ke dalam sebuah ruangan batu, ruangan yang letaknya berada sebelah menyebelah dengan ruangan batu yang dihuni Ong Bun Kim semula. Waktu itu Lui Tian Chiu sedang berbaring di atas pembaringan, ia telah sadar kembali, betapa terkejutnya dia ketika dilihatnya Ong Bun Kim muncul secara tiba-tiba di depan mata, wajahnya berubah menjadi pucat tia seperti mayat, ditatapnya si anak muda itu dengan pandangan ketakutan. Dengan garang dan kasar Ong Bun Kim mencengkeram tubuh Lui Tian Chiu dan diangkatnya dari atas pembaringan. Melihat perbuatan dari pemuda tersebut, Nona berbaju putih itu segera membentak keras. Ong Chau Hiap, luka yang dideritanya belum sembuh, kau tahu aku tahu jawab Ong Bun Kim sambil tertawa dingin. Ong Bu Kim tegur Lui Tian Chiu Ketus, mau apa kau membawamu untuk bertemu dengan cuan penolong yang telah menyelamatkan jiwa kita berdua? Siapakah dia sebentar kau bakal tahu sendiri selesai berkata. Ong Bun Kim segera menyeret tubuhnya dan membawa Lui Tian Chiu menuju ke ruangan yang dihuni perempuan berwajah jelek tersebut. Nona berbaju putih itu menjadi tertegun dan cuma berdiri termangu saja di sana. Ketika Ong Bun Kim tiba di depan perempuan jelek itu, terdengar perempuan tersebut menegur. Ong Chau Hiap kah yang datang benar? Selesai berkata. Ong Bun Kim lantas melemparkan tubuh Lui Tian Chiu ke hadapan perempuan jelek itu. Katanya, Lui Tian Chiu, sekarang dongakan kepalamu dan coba kau lihat siapakah yang berada di hadapanmu ini apa? Dia-dia adalah Lui Tian Chiu teriak perempuan jelek itu dengan terkejut. Sekujur tubuhnya segera menggigil keras bagaikan kena aliran listrik bertegangan tinggi. Lui Tian Chiu mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah perempuan jelek di hadapannya, dan San terkejut ia berteriak keras, Kau, kau adalah, kau adalah, rupanya rasa kaget dan ngeri yang melampaui batas membuatnya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Ong Shao Hiap, benarkah dia adalah Lui Tian Chiu seru perempuan jelek itu dengan suara gemetar keras? Benar, dialah suamimu yang bagus, suami yang telah mencelakaimu hingga menjadi begitu rupa, mendadak perempuan berwajah jelek itu mendongakan kepalanya dan tertawa seram suaranya yang keras dan nyaring itu cukup mendirikan bulu roma siapapun yang mendengarnya. Ibu, kenapa kau jerit si nona berbaju putih itu dengan terkejut? Perempuan jelek itu menghentikan gelak tertawanya, kemudian menjawab, Lui Tian Chiu, kau masih kenal dengan aku kau, kau adalah Xiao Chiu jerit Lui Tian Chiu dengan perasaan terperanjat. Benar, haaah. Aku adalah Kuan Xiao Chiu, kau tidak menyangka bukan, setelah sepasang mataku kau korek keluar dan wajahku kau rusak kemudian kau lemparkan tubuhku ke dalam jurang, ternyata aku masih hidup segar bugar sampai sekarang, Xiao Chiu, teriaknya itu penuh dengan suarda gemetar, takwat dan menyesal Lui Tian Chiu, bentak Kuan Xiao Chiu lagi dengan suara lantang, kau tidak menyangka akan menjumpai keadaan seperti hari ini bukan? Inilah kalau Tian punya meta, kembali ia tertawa tergelak, tertawa keras seperti orang kalap yang sudah tak waras otaknya. Sinona berbaju putih Kuan Xiao Kim tiba-tiba bertanya dengan suara tergagap, Ibu apakah-apakah dia adalah ayahku betul, dia adalah ayahmu yang lebih kejam dari binatang dan telah mencelakai kita seperti saat ini, dalam pada itu Ong Bun Kim telah mencengkeram tubuh Lui Tian Chiu dan mengangkatnya tiagi tinggi ke udara, dengan awara lantang bentaknya kemudian, Lui Tian Chiu, tidak aku sangka kalau hatimu begini kejam seperti ular berbisa, bahkan lantaran seorang perempuan rendah yang tak tahu malu, ternyata kau tega untuk menyiksa dan mencelakai istri sendiri dengan care sekejam itu. HMM. Masih terhitung manusia kah dirimu itu Ong Xiao Hiap, lepaskan dia tiba-tiba Nona berbaju putih itu membentak keras. Dengan perasaan kaget Ong Bun Kim berpaling dan mengawasi wajah Kuan Xiao Kim. Ong Xiao Hiap, lepaskan dia. Kuan Xiao Kim kembali mengulangi kata-katanya. Kenapa lepaskan dia? Karena dia adalah ayahku Ong Bun Kim memandang sekejap lagi ke arahnya, kemudian ia melepaskan Lui Tiao Chiu dari cengkeramannya. Ayah Kuan Xiao Kim segera berteriak keras, ia menubruk ke dalam pelukan Lui Tian Chiu. Bagaimanapun juga cinta kasih anak terhadap ayahnya adalah cinta alam, sekalipun Lui Tian Chiu telah melakukan perbuatan yang mencelakai ibunya, toh dia tetap merupakan ayah kandung. Apalagi semua peristiwa itu tidak dialami sendiri oleh Kuan Xiao Kim, oleh karena itu rasa benci dalam hatinya adalah suatu perasaan yang tawar, rasa cintanya kepada orang tua jauh lebih kuat daripada segala galanya. Ong Bun Kim yang menyaksikan kejadian itu segera berubah hebat wajahnya. Kuan Xiao Chiu juga berubah air mukanya, dengan suara nyaring dia lantas membentak. Xiao Kim, jangan dekati dia tidak, ibu, tinggalkan dirinya ibu titik. Sambil membaringkan diri dalam pelukan Lui Tian Chiu, gadis itu mulai menan begis terseduh-seduh. Sekujur badan Lui Tian Chiu gemetar keras, tanpa disadari dua titik air matu menyesal meleleh juga membasai pipinya. Perduli dia adalah seorang manusia bengis yang berhati buas dan kejam, siapa yang akan tahan, menghadapi panggilan yang begini mesrah dan penuh kasih sayang itu. Sekali lagi Kuan Xiao Chiu membentak dengan suara lantang, Xiao Kim, minggir kau dari situ, kali ini bentakan tersebut disertai dengan napsa membunuh yang sangat mengerikan, sehingga kedengarannya menggetarkan sukma. Mengikuti bentakan itu dengan tubuh menggigil kerasia bangkit berdiri. Ibu pekek Kuan Xiao Kim dengan rasa kaget. Lui Tian Chiu bentak Kuao Xiao Chiu, menyingkir dari putriku, kau tidak pantas untuk memeluknya. Lui Tian Chiu menghela nafas panjang, tiba-tiba ia mendorong tubuh Kuan Xiao Kim yang masih menangis terseduh-seduh dalam pelukannya itu sambil berkata dengan pedih, betul aku memang tidak pantas. Kuan Xiao Kim terkesiap, dia memandang ke arah Lui Tian Chiu dengan wajah melongot, teriaknya keras-keras, ayah tiba-tiba ia menutup muka sendiri dan menangis terseduh-seduh. Ong Bun Kim yang menyaksikan kejadian itu menjadi kebingungan sendiri, untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti dilakukan. Lui Tian Chiu, apalagi yang hendak kau ucapkan bentak Kuan Xiao Chiu dengan suara nyaring. Bagaikan seekor ayam jago yang kalah bertarung, Lui Tian Chiu menundukkan kepalanya dengan lemas, katanya dengan pedih. Tidak ada kenapa kau tidak turun. Tangan. Lagi. Untuk membinasakan diriku? Xiao Chiu, hayolah, cepat turun tangan. Sekarang aku toh sudah berada di hadapanmu, Xiao Chiu, Lui Tian Chiu kalau kau tidak membunuhku, aku akan membunuh dirimu Xiao Chiu. Xiao Chiu yang sekarang sudah bukan Xiao Chiu yang dulu lagi er berbareng dengan selesainya perkataan itu, mendadak ia melancarkan sebuah pukulan dasyat ke tubuh Lui Tian Chiu. Di tengah jeritan kaget dari Kuan Xiao Kim, terdengar bunyi benturan keras yang memekikan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Tubuh Lui Tian Chiu mencelat sejauh satu kaki lebih, sambil muntah darah segar tubuhnya roboh terkulai di atas tanah. Ayah jerit Kuan Xiao Kim dengan suara lengking. Dia melompat ke depan dan menubruk ke atas tubuh Lui Tian Chiu. Cinta kasih yang diperlihatkan gadis itu terhadap ayahnya membuat Ong Bun Kin merasa ibah hati, hatinya terasa amat sedih sekali. Isak tangis yang memilukan hati membuat Kuan Xiao Chiu yang terpengaruh emosi berdiri kaku di tempat, sekujur tubuhnya menggigil keras, bisa dibayangkan bagaimanakah gejolak perasaan hatinya waktu itu. Dalam pada itu, Lui Tian Chiu sudah tertunduk di atas tanah, sambil menyekan oda darah dari ujung bibirnya, ia berusaha menenangkan pergolakan hatinya, kemudian berkata, Perkataan ibumu memang benar, aku bukan ayahmu, aku, aku, aku tidak pantas, ketika mengucapkan kata-kata tersebut, rasa sedih dalam batinya tak bisa dibendung lagi tiba-tiba sebaris air matu jatuh terlinang membasahi pipinya, dapat dilihat betapa sedih dan dukanya lelaki tersebut. Sekali lagi perasaan Ong Bun Kim bergetar keras. Ucap Lui Tian Chiu lagi dengan penuh emosi, selama hidup aku sudah banyak melakukan kesalahan yaa benar. Chiu Lili telah mencelakai diriku, menghancurkan kebahagiaan kita semua, aku tidak memohon kepada kalian agar memaafkan diriku, aku adalah seorang manusia yang tidak pantas untuk dimaafkan aku, aku memaafkan dirimu, aku pun menghormati dirimu kata Kuan Shokim dengan penuh emosi. Terlambat semuanya sudah terlambat, tak mungkin bagiku untuk menyesali semua peristua itu lagi, Gumaman yang lirih akhirnya memanggil kembali Liang Xinnya yang sudah terlanjur jahat, tiba-tiba ia menemukan bahwa selama ini ia sudah banyak melakukan perbuatan yang menakutkan. Tapi sekarang, menyesal pun tak ada gunanya karena nasi telah berubah menjadi bubur. Lui Tian Chiu tiba-tiba Ong Bun Kim membentak keras, Apakah orang yang berniat membunuh ayahku juga Chiu Lili benar kau sebagai ketua perguruan Santian Bun? Kenapa bisa diturunkan pangkatnya menjadi wakil ketua Chiu Lili telah merayu anak buahku dengan tubuhnya yang montok? Ini semua membuat mereka mengkhianati diriku, Kedudukan ketua perguruan pun diambil alih olehnya, Sampai kini kehadiranku dalam perguruan Santian Bun tidak lebih hanya sebuah boneka saja, Kemana larinya ke enam jilid kitab pusaka dari enam partai besar tanya pemuda itu lagi? Berada di tangan Chiu Lili Yong Bun Kim segera berpaling kepada Kuan Xiao Chiu, Lalu katanya, Chiam Pua, izinkanlah aku untuk membunuhnya, Membalas dendam bagi kematian ayahmu memang merupakan kewajiban sebagai seorang anak, Tentu saja kau boleh membunuhnya untuk membalaskan sakit hatimu, Jawab Kuan Xiao Chiu dengan penuh emosi. Terima kasih atas kebaikan Chiam Pua Seusai berkata selangkah demi selangkah pemuda itu segera berjalan mendekati Lui Tian Chiu. Mendadak Kuan Xiao Kim melompat ke depan dan menghadang jalan perginya. Mau apa kau bentaknya keras-keras? Aku hendak membalaskan dendam bagi kematian ayah ibuku aku tidak memperkenankan dirimu untuk membunuhnya. Menyaksikan hawa pembunuhan yang menyelimuti wajah Kuan Xiao Kim, Diam-diam Mong Bun Kim merasa bergidik juga, Tanyanya dengan gelisah. Kenapa sebab dia adalah ayahku tapi dia adalah musuh besar pembunuh orang tuaku. Paras muka Kuan Xiao Kim kembali berubah hebat, bentaknya. Ong Bun Kim, jika kau berani turun tangan terhadapnya, Maka aku penehendak membinasakan dirimu. Ong Bun Kim menggigip bibirnya menahan pergoledakan emosi, Katanya dengan cepat, akan tetapi aku bertekad hendak membunuhnya. Kalau begitu, cobalah untuk menyerang Ong Bun Kim tertawa dingin, Tiba-tiba ia melompat ke muka sambil melancarkan serangan ke arah Kuan Xiao Kim, Gerakan tubuhnya cepat sekali bagaikan sambaran kilat. Ong Bun Kim kau berani teriak Kuan Xiao Kim dengan marah. Ia melejit ke samping menghindarkan diri dari serangan Ong Bun Kim Kemudian pergelangan tangannya diayunkan ke depan, Sebuah pukulan yang mana dasyat telah dilontarkan pula ke arah tubuh Ong Bun Kim. Kecepatan Kuan Xiao Kim dalam melancarkan serangannya itu sungguh cepatnya bukan kepalang, Ong Bun Kim hanya merasakan bayangan manusia berkelebat lewat, Tau-tau badannya sudah didesak kembali oleh segulung tenaga pukulan yang maha dasyat. Ong Bun Kim hardik Kuan Xiao Kim. Jika kau berani turun tangan lagi, Jangan salahkan kalau aku pun hendak membinasakan dirimu, Ong Bun Kim adalah seorang pemuda yang tinggi hati andai kata Kuan Xiao Kim memohonnya secara baik-baik agar jangan membunuh Lui Tian Chiu, Mungkin saja ia bersedia mengawalkan permintaan gadis itu untuk tidak membunuh ayahnya. Tapi sikap kasar dari nona tersebut, membuat pemuda itu makin bertekad untuk membunuh Lui Tian Chiu Bap 64 sambil tertawa angkuh serunya, Aku Ong Bun Kim bertekad akan membinasakan dirinya mau apakah seraya berkata tubuhnya melejit ke udara dan sekali lagi menubruk ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dengan mempergunakan jurus Hek Ya Mo Im, bayangan iblis di tengah malam, ia melontarkan sebuah pukulan ke tubuh Kuan Xiao Kim. Dalam melancarkan serangannya ini Ong Bun Kim telah seratakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, kedasyatan dari pukulan tersebut ibaratnya gulungan ombak yang menghantam tepian pantai. Kuan Xiao Kim segera membentak keras, dibalik ancaman serangan dari Ong Bun Kim tersebut, dia lepaskan juga sebuah pukulan untuk mengunci datangnya ancaman tersebut. Bayangan manusia berkelebat-lebat, sekali lagi Ong Bun Kim karena didesak hingga mundur berulang kali ke belakang. Agaknya pada saat inipun Kuan Xiao Kim berminat untuk melakukan adu jiwa dikala Ong Bun Kim sudah kena didesak mundur ke belakang itu, tubuhnya menerjang kembali ke depan dengan kecepatan tinggi, secara beruntun ia lepaskan pula dua buah pukulan berantai. Sedemikian cepatnya serangan itu, membuat Ong Bun Kim agak sulit juga untuk menahan datangnya ancaman tersebut. Tahan mendadak Lui Tian Chiu membentak keras. Oleh bentakan tersebut, baik Ong Bun Kim maupun Kuan Xiao Kim segera menghentikan serangannya dan berpaling memandang ke wajah Lui Tian Chiu. Lui Tian Chiu apa yang hendak kau katakan lagi bentak Ong Bun Kim dengan suara keras. Lui Tian Chiu, menggigit bibir menahan gejolak emosi dalam gadadanya, ia berkata, Ong Bun Kim, kalau berbicara dari soal tenaga dalam, kau masih belum mampu untuk membunuhku, tapi sekarang aku sedang menderita luka dalam yang cukup parah, sekalipun kau hendak membunuhku juga bukan suatu tindakan yang cukup dibanggakan, aku percaya kau sendiri pun tak akan melakukan tindakan seperti ini, Ong Bun Kim segera tertawa dingin. Heeh, heeh, heeh terhadap dirimu, aku Ong Bun Kim mah tak perlu menguatirkan persoalan tetek bengek itu mungkin, apa yang kau katakan ada benarnya juga, tapi aku orang Shilui ingin mengajukan satu permintaan kepadamu, apakah kau bersedia untuk mengabulkannya apa permintaanmu itu beri sedikit kesempatan kepadaku untuk hidup lebih lanjut, aku harus hidup di dunia ini, tak usah khawatir aku kabur, aku orang Shilui pasti akan memberi suatu keadilan kepadamu, agaknya Ong Bun Kim telah merasakan bahwa di balik semua perkataan dari Lui Tian Chiu itu mengandung suatu maksud yang amat mendalam, pemuda itu bisa memaafkan kesalahannya, sebab ia tak lebih hanya diperalat orang lain. Pembunuh yang sesungguhnya tak lain tak bukan adalah Chiu Lili. Apalagi Kuan Shilukin juga telah menyelamatkan selembar jiwanya, gadis itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ayahnya, apapula artinya membunuh lelaki tersebut di hadapannya? Berpikir sampai di situ, dia pun mengertak diki dan menjawab er. Jadi, untuk sementara waktu, kau ingin hidup lebih jauh betul, bagiku hal mana merupakan suatu hal yang sangat penting. Baiklah, aku tak akan membunuhmu, cuma ada satu persoalan ingin ku tanyakan kepadamu, tahukah kau buah hiatli itu dihasilkan pada daerah yang mana? Dari selap Tian Mosia ini engkau membutuhkan buah hiatli. Betul dari sakunya Lui Tian Chiu mengeluarkan sebuah botol, dalam botol itu berisikan sebiji buah hiatli berwarna merah dah sebesar ibu jari. Sambil menyerahkan botol tersebut ke tangan Ong Bun Kim, dia berkata, inilah buah hiatli yang kau butuhkan. Nah, ambillah, tindakan yang di luar dogaan ini cukup mencengangkan hati Ong Bun Kim, untuk sesaat ia menjadi tertegun. Tahukah kau akan kegunaan dari buah hiatli ini? Tanyanya. Buah ini melupakan buah paling beracun di dunia, tapi sari racunnya justru merupakan sari racun yang tak ternilai harganya dalam jagad dewasa ini. Barang siapa terkena racun buah hiatli, maka tiga jam kemudian pasti akan tewas secara mengerikan, sebaliknya kalau orang itu sudah keracunan hebat lebih dahulu baru terkena racun ini, sebagai akibatnya semua pengaruh racun akan iinyap tak berbekas, nah ambillah benda ini, betulkah dalam selatian Mosya ini masih terdapat benda beracun semacam ini? Aku pikir susah ditemukan, apakah kau enggap menerima pemberianku ini? Ong Bun Kim berpikir sejenak, akhirnya ia terima juga botol tersebut. Seraya berkata, terima kasih banyak atas pemberianmu ini, di kemudian hari aku Ong Bun Kim tentu akan menyampaikan resa terima kasihku kepadamu berbicara sampai di situ, dia lantas berpaling ke arah Kuan Xiao Chiu sambil berkata, Kuan Chiampo aku berangkat lebih dulu onasau hiap, kau tidak jadi membunuhnya tegur Kuan Xiao Chiu dengan suara dingin. Ong Bun Kim manggut-manggut. Ya, aku tidak jadi membunuhnya ia menyaut. Ia tak lebih hanya seoraat manusia yang telah diperalat orang lain, apalagi penderitaanmu sudah cukup parah, sudah sepantasnya kalau ia memberikan segala yang telah ia hilaskan selama ini kepadamu. Tidak, aku tak ingin bertemu lagi dengannya. Kuan Xiao Chiu keras-keras. Kemudian kepada Lui Tian Chiu, serunya lagi. Lui Tian Chiu, enyah kau dari sini, selama hidup aku tak berpertemu lagi dengan kau, Xiao Chiu, seru Lui Tian Chiu dengan pedih. Aku sudah bukan Xiao Chiu melagienyah kau dari sini, Oha. Xiao Chiu, aku tahu salah, aku tidak memohon pengampunan darimu, aku adalah seorang lelaki yang tak pantas diampuni dosa-dosanya, tapi aku tak boleh mati sekarang, saat ini aku harus tetap hidup lebih lanjut. Aku tidak menyuruh kau mampus, aku hanya minta kepadamu agar segeranya dari sini, sini Xiao Chiu, jerit Lui Tian Chiu. Enyah tanda tanya dalam suaranya yang meluap, Kuan Xiao Chiu tak dapat mengendalikan emosinya lagi, tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangannya menampar muka Lui Tian Chiu keras-keras. Jangan dilihat perempuan itu adalah seseorang yang buta, ternyata tamparan tersebut dilakukan dengan sangat tepat dan hebat. Loak termakan oleh tamparan yang sangat keras tersebut. Lui Tian Chiu terdorong mundur sejauh 4-5 langkah lebih. Tapi lelaki itu tidak menjadi jerah, dia malahan maju lebih ke depan sambil berseru, hajarlah aku, aku hanya memohon kepadamu agar aku diizinkan untuk berkumpul selama beberapa hari dengan putriku. Kuan Xiao Chiu mengangkat kembali telapak tangan kanannya siap menampar, tapi ia tak sanggup melanjutkan perbuatannya itu, tiba-tiba sekujur badannya gemetar keras, kemudian sambil menangis terseduh-seduh, katanya, kau setan Jahanam, apakah masih belum cukup kasihksa diriku selama ini? Xiao Chiu, tiba-tiba Kuan Xiao Chiu maju ke depan dan berlutut di hadapan Kuan Xiao Chiu, lalu merengek. Oh oh oh, ibu, maafkanlah kesalahan anak selama ini. Aku, Kuan Xiao Chiu tak sanggup melanjutkan kembali kata-katanya, ia menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya. Oh oh ibu kembali Kuan Xiao Chiu merengek, selama ini, belum pernah kuminta apa-apa darimu, aku hanya memohon kepada kau untuk mengabulkan permintaanku ini, nak, kau tak akan memahami sampai dimanakah siksaan batin yang telah kualami selama ini, dalam detik inilah terungkap kasih sayang yang paling mulia dari seorang anak terhadap orang tuanya, sekalipun Lui Tian Chiu sudah banyak melakukan kejahatan dan kebusukan, namun putrinya masih tetap menaruh hormat dan sayang kepadanya, bahkan memohonkan pengampuan bagi dirinya, akhirnya Ong Bun Kim merasa ka juga luapan perasaan tersebut, sambil menggigip bibir menahan rasa sedihnya, tiba-tiba ia menyelah, Kuan Xiao Chiu, Bolehkah aku ikut berbicara apa yang hendak kau katakan maafkanlah dia apa? Apa kau bilang dengan perasaan terkejut Kuan Xiao Chiu menjerit keras? Ong Bun Kim tertawa getir, aku saja tidak niat membunuhnya, mengapa kau tak bisa pula untuk memaafkan dirinya? ia berkata, kau, kenapa kau hendak melepaskan dia lantaran kau aku? Betul, kau adalah seorang perempuan yang bernasib jelek, sudah sepantasnya kau mendapatkan apa yang belum kau peroleh selama ini, apalagi dia bukan pembunuh ayahku yang sesungguhnya, bila kau dapat memperoleh kebahagiaan di kemudian hari, aku percaya arwah ayah ibuku di alam bakapun akan ikut bergembira, tapi dia ingin membunuhku yang sudah lewat dibiarkanlah lewat, pepatah Kuna mengatakan jika seorang manusia jahat dapat berpaling, emas pun tak bisa menggantinya, mungkin saja ia benar-benar membutuhkan kesempatan untuk hidup lebih jauh, memaafkan dirinya bukan suatu kesalahan atau dosa, tapi suatu kebajikan, suatu kemuliaan, Kuan Xiaoqiu tidak menyangka kalau Ong Bun Kim bisa mengucapkan kata-kata semacam itu. Saking tak dapat membendung luapan rasa harunya, dia berseru. Ong Shao Hiap, kau betul-betul baik sekali Ong Bun Kim tertawa getir. Secara tiba-tiba saja ku temukan dendam kesumat yang terjalin dalam dunia pada saat ini sudah terlampau banyak, padahal ada banyak masalah di yang belum tentu harus diselesbaikan dengan menggunakan darah. Kuan Chiampua, dapatkan kau memaafkan dirinya aku, perempuan itu sungguh merasa kebingungan, dia tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Padahal berbicara yang sesungguhnya dia pasti bersedia untuk memaafkan lelaki itu. Yee A.A., penderitaan selama 15 tahun membuatnya merasa kesetian dan tersiksa, ia membutuhkan cinta yang diberikan Lui Tianqiu. Kepadanya sudah cacat, tapi bagaimanapun jauh lebih baik daripada sama sekali tanpa cinta, tiba-tiba Lui Tianqiu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Kuan Xiaoqiu dengan air mati bercucuran, Oh-oh-oh Xiaoqiu, terima kasih banyak, terima kasih banyak atas kesedihanmu untuk mengampuni semua kesalahanku, berada dalam keadaan begini, Kuan Xiaoqiu tak sanggup berbicara lagi, dia hanya menangis terseduh-seduh. Ong Bun Kin merasa hati kecilnya amat tersentuh oleh adegan yang mengharukan itu, tiba-tiba ia merasa bahwa dalam hidupnya selama ini, untuk pertama kalinya dia telah melakukan suatu perbuatan baik, ia merasa hatinya, lega dan nyaman. Perasaan lega dan nyaman macam itu belum pernah ia rasakan sebelumnya, tapi sekarang ia telah merasakan dengan begitu hangat dan sahdu. Kuan Chiampual, aku hendak mohon diri lebih dulu, bisiknya kemudian kepada Kuan Xiaoqiu. Ong Sauhia ucap Kuan Xiaoqiu sambil berusaha untuk menahan isak tangisnya. Sulit rasanya untuk menemukan orang kedua yang begitu baik seperti kau di dalam dunia ini, Ong Bun Kim tertawa getir. Kuan Chiampual terlalu memuji, nah aku akan mohon diri lebih dulu, katanya. Seusai berkata, dia lantas memutar badan dan beranjak meninggalkan ruangan itu. Ong Sauhia, maaf kalau aku tak akan menghantarmu lebih jauh bisik Kuan Xiaoqiu. Tak usah repot-repot. Xiaoqiu, hantar Ong Sauhia keluar dari gua ini baik setelah menyukai rematu yang membasai pipinya, Kuan Xiaoqiu berjalan keluar lebih dahulu dari gua tersebut di susul Ong Bun Kim di belakangnya. Ong Sauhia pertiba-tiba Lui Tianqiu berserku sambil menyusul ke depan pintu. Ong Bun Kim menghentikan langkahnya dan berpaling. Ada apa tanyanya? Aku merasa berterima kasih sekali kepadamu atas kesediaanmu untuk memberi kesempatan ini aku, 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 aku amat bersyukur. Budi kebaikanmu ini tak akan kulupakan untuk selamanya. Asal kau bisa baik-baik bersikap dan menyayangi Kuan Chiampual di kemudian hari, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Tapi ingat, jika kau lain di mulut lain di hati, suatu ketika aku Ong Bun Kim pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk membunuhmu. Aku berjanji tak akan melakukan perbuatan laknat dan terkutuk seperti dulu lagi, Ong Sauhia. Baik-baiklah jaga dirimu pulanglah ke dalam gua sampai di sini. Ia lantas melanjutkan kembali langkahnya mengikuti di belakang Kuan Xiao Kim. Setelah keluar dari gua, sebuah sungai kecil terbentang di depan sana. Kuan Xiao Kim memperlambat langkahnya dan menengok sekejap ke arah Ong Bun Kim kemudian ia berbisik, Ong Sauhia. Ada apa Ben, bencikah kau kepadaku? Ia berbisik dengan pandangan mata yang sayu. Mengawasi wajahnya yang murung itu, Ong Bun Kim tertawa. Aneh benar kau ini serunya, kenapa aku mesti membencimu? Kau toh tidak melakukan kesalahan apa-apa terhadapku aku, aku merasa bersalah kepadamu. Tidak, kau tak pernah melakukan kesalahan apa-apa kepadaku tapi, tapi aku telah bertarung melawan dirimu tadi. A-aha, kenapa aku mesti menyalahkan dirimu aku? Aku tahu kau tak senang hati kepadaku. Aku cukup memaklumi keadaanmu waktu itu, sebab seandainya aku menjadi kau aku pun, Mungkin sekali akan pula seperti apa yang telah kau lakukan tadi Ong Sauhia kau. Tahukah kau bahwa aku merasa bersedih hati setelah kejadian itu tapi, tapi terpaksa aku mesti berkelahi denganmu karena aku amat mencintai ayahku. Sudah ku katakan tadi, aku tak pernah menyalahkan dirimu sesudah teriawa lebar. Ia melanjutkan, kau tak perlu menghantar aku lebih jauh lagi, aku bisa pergi sendiri, kau hendak pergi kemana Bukit Lui Im San? Bukit Lui Im San. Benar Kuan Syokim segera menuding ke sebuah berukit paling tinggi yang terbentang di hadapannya. Bukit yang tampak paling tinggi itulah Bukit Lui Im San katanya. Terima kasih banyak nona atat petunjukmu, nah kita berpisah saja sampai di sini, tidak. Ong Sauhia, bersediakah kau menuruti keinginanku untuk menghantar kau lebih jauh lagi dengan wajah berkatup? Ia menatap wajah pemuda itu tajam-tajam, seakan-akan khawatir kalau permintaannya itu ditampik. Ong Bun Kim tidak tega untuk menolak permintaan orang, terutama setelah menyaksikan mimik wajahnya yang mengenaskan itu, setelah menghela napas panjang katanya, A-A-A-A-I. Aku hanya akan merepotkan dirimu saja aku bersedia, baiklah perjalanan pun dilanjutkan kembali dengan membungkam, Sampai lama, lama sekali mereka belum juga saling berbicara, seakan-akan ada sesuatu yang sedang mereka pikirkan, seperti juga ada sesuatu yang sedang mereka kenang. Tanpa terasa mereka sudah melakukan perjalanan satu li lebih. Tiba dua Ong Bun Kim menghentikan langkahnya seraya berpaling. Nonak Wan ucapnya kemudian lebih baik kita berpisah sampai di sini saja. Dengan wajah termangu gadis itu menatapnya lekat-lekat, pancaran sinar pedih dan burung menyelimuti wajahnya tebal-tebal, lama kemudian ia bertanya. Apakah, apakah kau akan datang lagi kemari? Pertanyaan tersebut sangat menggetarkan perasaan Ong Bun Kim tapi di luar wajahnya ia masih tetap tersenyum. Tak usah khawatir, aku pasti akan kemari lagi janjinya. Aku, aku tahu, kau, kau tak akan datang kemari lagi. Tiba-tiba Ong Bun Kim menjumpai titik-titik air matu jatuh berlinang membasai pipi gadis itu. Di balik butiran air matu itu tersimpanlah suatu luapan perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Dari mana kau bisa tahu kalau aku tak akan datang kemari lagi? Tanya si anak muda itu kemudian. Sebab kau tidak menyukai aku Ong Bun Kim segera merasakan jantungnya berdebar keras, ia sudah tahu ke arah manakah perkataan itu diucapkan, hal mana membuatnya menjadi terkesiap dan harus memandang wajah Kuan Shokim dengan sinar matu, termangu. Jangan-jangan ia telah jatuh cinta kepadaku, Ong Bun Kim mulai bertanya kepada diri sendiri. Ya, gadis itu menang telah jatuh cinta kepadanya, kalau tidak mana mungkin dia dibuat sedih dan menderita seperti itu, beginilah kalau seorang gadis mulai jatuh cinta pada pandangannya yang pertama. Kau sudah mempunyai kekasih serunya lagi dengan merung. Ong Bun Kim tak ingin membohonginya sebab ia terlalu baik dan terlalu mulia, maka jawabnya berterus terang, aku, bukan cuma punya kekasih, pula mempunyai istri ah, sungguhkah itu benar tiba-tiba gadis itu menutupi wajah sendiri dan menangis terseduh-seduh, nangis seperti seorang gadis yang menangis lantaran patah hati atau dikecewakan oleh kekasihnya. Tindakan si Nona yang tak terduga-duga ini kontan saja membuat Ong Bun Kim menjadi berdiri termanggu seperti orang bodoh. Nona Kuan, Ki, kenapa kau tegurnya kemudian dengan suata agak tergagap? Aku-aku, karena sesengguhkan ia tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Mendadak ia melompat ke depan dan menubruk ke dalam rangkulan Ong Bun Kim sambil menangis terseduh-seduh. Bapak 65 Ong Bun Kim menjadi bodoh, ia tak mengira kalau gadis tersebut bakal bersikap demikian, untuk sesaat ia menjadi tertegun dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Lama, lama sekali, dia baru bertanya. Ki, kenapa kau aku? Akhirnya ia mendorong tubuh Ong Bun Kim dan mundur ke belakang, tapi air matanya bagaikan dua buah anak sungai mengucur keluar dengan derasnya, membuat siapapun merasa tak tega untuk melihatnya lebih lanjut. Ong Bun Kim menghela nafas panjang. Ong Sau Hiap tiba-tiba gadis itu berkata lagi, setelah kau pergi dari sini, aku berharap kau bisa datang lagi untuk menjemuk diriku, aku akan selalu teringat akan dirimu, setiap waktu setiap saat selalu memikirkankah selesai berkata, dia lantas memutar badannya dan berlalu dari situ. Memandang bayangan punggung Kuan Sho Kim yang semakin menjauh, Ong Bun Kim menghela nafas panjang. A'ai mungkin aku dapat teringat akan dirimu, tapi aku tak akan kemari lagi dia berbisik. Kemudian sambil memutar badan, berangkatlah pemuda itu menuju ke bukit Lui Im San belum jauh ia pergi, tiba-tiba pemuda itu berhenti kembali, rupanya ia teringat kembali akan diri Taik Bek Ching pun serta Fang Pak Bun, entah kemana perginya kedua orang itu. Mungkinkah mereka tewas di tangan Ciu Lili tapi sekarang dia tak sempat lagi untuk memikirkan persoalan itu, ia harus segera berangkat menuju ke gua Bu Ching Tong. Berpikir sampai di situ, sekali lagi dia melompat ke udara dan berangkat meninggalkan tempat itu. Ong Bun Kim tak pernah menyangka kalau Taik Hek Ching pun serta Fang Pak pun sudah ketimpa musibah dan tidak diketahui bagaimana nasibnya pada saat ini. Sebelum malam hari menjelang tiba, Ong Bun Kim telah tiba di bukit Lui Im San, tampak olehnya kabut putih yang amat tebal menyelimuti seluruh tanah perbukitan tersebut. Sekalipun hujan tidak turun, tapi secara lamat-lamat terdengar suara gerumuhnya guntur yang memekikan telinga.